Oke teman-teman, selamat datang di channel Sanata Fabrikas Insolation Terima kasih dukungannya Jangan lupa sampai nonton, like, komen Terima kasih yang sudah komen Terima kasih juga yang sudah dukung channel ini Ini bentuknya tinggal tonton aja di video selanjutnya Oke teman-teman, kita bikin elbow 1 in x 50 dengan keliling 43 cm Ini bentuk elbow nya Kita tuliskan caranya Nah, 43 cm dibagi 6,28 teman-teman Itu ada yang komen ya 6,28 dari mana katanya Itu nyari rumus R kecil ya Nah, R gedenya ditambahin 2 cm teman-teman Biar dapat tenggoknya Untuk imundasinya teman-teman Nah, kita nyari tan nya nih teman-teman 90 bagi 2 bagi 2 22,5 Itu hasil tan ya teman-teman ya Ini R kecil dan ini R gede Ini rumusnya nih Daun 1 Kita tulis rumusnya nih kos kosong 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 dikali air kecil ditambahin air gede dikalitan nah itu udah jadi bentuk elbow daun satu teman teman pantangin caranya ya biar gak gagal fokus teman teman caranya seperti ini tinggal pantangin channelnya pakai kalkulatornya kasio nah kita kos kosong kosong dikali air kecilnya dimasukin teman teman 6,28 air gedenya 8,8 nah dikalitan tanya 22,5 nah hasil 0 0 nya nomor 1 nya itu 6,4 nah kita ganti 0,30 6 0,60 5 0,90 3,6 120 2,2 150 1,2 180 teman teman nah 0,8 itu bisa di fondasi tanggoknya ya pantangin caranya teman teman kita siapin penerpaannya juga nih ya ini pembikinan malanya teman teman jadi jangan lupa untuk overlapnya kasih 1 cm setengah ya 1,5 cm 1,5 cm setengah ya nah 1 cm setengah itu overlap ya teman teman ya nah dengan keliling 43 cm ditambahin 1,5 cm juga disananya teman teman overlap 1,5 cm kanan kiri jadi 3 cm itu sudah patokan elbow ya teman teman ya nah itunya jangan tinggi tinggi teman teman kita kasih 11 cm aja langsung digaris dari ujung sini ke ujung kiri ke ujung kanan ya nah sangat simpel dan praktis ini teman teman pokoknya mau pantangin channelnya jangan disakit videonya teman teman terima kasih yang sudah mendukung teman teman nah kita tulis 43 dibagi 2 nah hasilnya 21,5 cm dibagi 2 lagi teman teman jadi ini rumusnya sangat simpel dan praktis untuk pembikinannya juga teman teman ini elbow kecil ya apalagi untuk elbow gede sangatlah praktis teman teman jadi garisan yang dibagi 2 dan yang dibagi 2 lagi kita sekuin juga teman teman nah itu sudah jadi ya tinggal kita 43 dibagi 12 nah hasilnya 3,5 nah dari sini 3,5 teman teman nah kasih satu garis lagi 3,5 teman teman nah oke sudah jadi teman teman ya tinggal kita sekuin aja deh teman teman sangatlah praktis teman teman cara pembikinannya kalau mau pantangin terus channelnya jangan di skip sambil nonton sambil like teman teman terima kasih sudah mendukung ya teman teman ya nah kita nomor satunya ini teman teman 6,4 6,4 itu 6,4 cm nomor 2 nya 6 cm nomor 3 nya 5 cm nah bawahnya juga 5 cm juga tuh teman teman nah 5 cm nomor 4 nya 3,6 teman teman sama ini tunya juga 3,6 nah ininya 3,6 juga teman teman ujungnya 3,6 cm bawahnya juga 3,6 cm nah terus dilanjutin juga itunya teman teman ya nah dan tengoknya itu 0,8 cm teman teman tinggal kita garisin ujungnya garisin juga nomor 1 nomor 2 nomor 2 ke nomor 3 3 ke 4 teman teman nah sudah jadi itu teman temannya tinggal kita potong potong pakai gunting teman teman nah itu sangat praktis dan simpel teman teman jangan lupa sambil klik teman teman nonton juga ya terima kasih sudah mendukung mudah mudahan pada lancar rizkinya seperti napas anda nah oke teman teman kita potong nah udah jadi tinggal kita balikin aja teman teman pokas potongannya itu ya nah habis balikin lagi ini balikin juga teman teman nah balikin lagi juga teman teman sangat simpel dan praktis nah kita tinggal potongin aja teman teman nah langsung dipotong dari tengah ke ujung ini malahnya jadi satu ya jadi daunnya nempel ke awal lahir dia teman teman pokoknya mah pantangin caranya teman teman biar gak gagal fokus teman teman nah yang sebelah kiri untuk daun depannya belakangnya untuk awal lahir teman teman jadi kita kasih lubangnya teman teman kasih 2 cm jadi jarak sekrupnya itu supaya tidak nyangkut ke mata himondasinya teman teman jadi jaraknya harus diatur satu titik itu jaraknya kita kasih 2 cm teman teman supaya tidak nyangkut ke mata himondasinya minimal 2 cm dia bagus pasti gak nyangkut dia teman teman nah dipantangin terus caranya terima kasih yang sudah mendukung teman teman mudah mudahan kalian lancar rizkinya seperti nafas kalian teman teman selamat menikmati